Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, baik para hadirin kami mohon untuk tenang, kami akan melanjutkan ke sesi berikutnya, jika di segmen sebelumnya dimulai dari pasangan calon nomor urut 2, maka saat ini akan langsung dimulai dari pasangan calon nomor urut 3. Untuk itu kami mempersilahkan kepada Bapak Ihsan Ahmad SIPMSI untuk ke meja fishbowl dan mengambil bola, pertanyaan yang sudah disediakan dan kami mohon untuk dibacakan huruf dan angka yang tertera. B3. Terima kasih Bapak, dipersilahkan kembali ke tempat duduk. Baik, terima kasih Pak Ihsan Ahmad dan para hadirin sekalian pertanyaannya masih di segel amplopnya dan kami akan langsung membacakan pertanyaannya untuk paslon. Nomor urut 3, dengan tema memajukan daerah. Beberapa kota besar di Indonesia sudah menerapkan konsep smart city, basis infrastrukturnya adalah teknologi informasi. Smart city mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kota. Oleh karena itu, diperlukan pemanfaatan teknologi seperti sensor internet of things atau IOT, alat pengukuran dan analitik, serta didukung oleh artificial intelligence atau AI dan pembelajaran mesin atau machine learning. Pertanyaannya, apakah kota serang mampu menerapkan konsep smart city dan bagaimana proyeksi perencanaan kota serang menjadi smart city? Anda bisa menjawab dalam waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Sebenarnya kota serang sudah punya program smart city, apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian akses internet sudah sampai tingkat kelurahan. Kemudian pelayanan-pelayanan kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah kota serang, baik kegiatan fisik maupun non-fisik, ini semuanya sudah digitalisasi. Kemudian dari sisi pelayanan-pelayanan yang lain, kaitannya dengan perizinan dan lain sebagainya. Dan insya Allah kota serang program smart city akan lebih maju daripada hari ini. Karena nanti ke depan insya Allah SDM-nya juga akan kita tambah. Karena memang akses internet ini belum sampai ke tingkat RT dan RW. Oleh karena itu ke depan baik pelayanan pemerintah maupun informasi-informasi masyarakat yang masuk ke dalam pelayanan pemerintah ini insya Allah akan lebih mudah daripada hari ini. Dalam program kami inovasi dan sustainability kami memastikan pemerintahan kota serang ke depan menjadi pemerintahan kota yang digital government. Kami memastikan bahwa kota serang tidak kalah dengan kota-kota besar lainnya. Kami akan mengajak seluruh masyarakat, karena ini bagian daripada misi kami untuk memangkas birokrasi. Kami ke depan memastikan kota serang sesuai dengan program kami inovasi dan sustainability. Kami akan mengedepankan layanan berbasis pada digitalisasi. Baik, masih ada waktu yang ditambahkan? Baik, cukup. Baik, terima kasih untuk paslon nomor 3. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.